Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Tibalah saatnya kita kembali untuk menikmati kebenaran firman Tuhan Yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Perintah untuk mengukur baik suci Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Wahyu fasal yang kesebelah sayap yang pertama Firman Tuhan berkata kepada kita Kemudian Diberikanlah kepada ku sebatang bulu Seperti tongkat pengukur rupanya Dengan kata-kata yang Bangunlah dan ukurlah baik suci Allah Dan misbah Dan mereka yang beribadah di dalamnya Saudara sekalian Apa yang didengarkan oleh Rasul Yohanes Dan ketika Dan ketika Beliau mendengarkan suatu perintah Bangunlah dan ukurlah baik suci Allah Dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya Apa yang dimaksudkan oleh kebenaran Firman Tuhan ini Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kalimat-kalimat nubuatan Tentang mengukur baik suci Allah Perupakan satu rujuan langsung dari Kitab Yeskiel Fasal yang ke-40 hayat yang ketiga Yang berbunyi demikian Kesanalah aku dibawanya Dan lihat Ada seorang yang kelihatan seperti tembaga Dan di tangannya ada tali lenan Beserta tongkat pengukur Dan ia berdiri di pintu gerbang Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Berbicara tentang baik Allah Tentunya kita memahami dan mengerti Ada namanya pelataran Ada namanya tempat pembakaran Ada namanya ruang kudus Dan ada namanya ruang pahak kudus Dan apa yang disampaikan Oleh Tuhan Kepada Yohanesin Dalam penglihatannya dia dipercayai Untuk mengukur Bangunan Demikian pula Berapa panjangnya Berapa lebarnya Berapa tingginya Memang sudah ada ukuran-ukuran Yang sudah Tuhan percayakan Tetapi kami mengajak kepada Anda semuanya Untuk perenungkan bahwa Tuhan mempercayakan untuk membangun dan mengukur Baik Allah Demikian pula mesbahnya Serta yang beribadah Dan ini yang perlu dipersiapkan dengan baik Agar setiap orang yang datang Dan menyembah kepada Allah Akan dapat menyembah dengan Allah Kepada Allah Dengan sebaik-baiknya Dengan ketulusan hati Dan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami ucap syukur atas firmanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin